Halo Sobat Seratus, masih bersama saya Rosita Trianto dalam program Seratus Institute Berikut ini ada soal berhubungan dengan bab gerak harmonik sederhana Berikut ini ada soal berhubungan dengan energi osilasi total Simak soalnya baik-baik ya Jadi disini diketahui Teman kamu duduk di ayunan yang berbeda Yang cukup panjang Kamu simpangkan posisi temanmu sehingga naik setinggi 20 cm diukur dari posisi terendahnya Keterangan berikutnya Ketika dilepas, temanmu berayun 3 kali dalam 1 detik Keterangan tambahannya Masa tubuh temanmu adalah 55 kg Nah pertanyaannya adalah Berapa energi osilasi total temanmu? Sobat Seratus gunakan percepatan gravitasi bumi nilainya 10 meter per second kuadrat Oke sebelum mengerjakannya, lihat ilustrasi gambar berikut ini Jadi katakanlah disini kita gambarkan ayunan ya Jadi disini ada ayunan, terus ini ada seseorang menaiki ayunan Nah setelah disimpangkan, maka orang yang duduk di ayunan ini akan berayun Bergerak harmonik sederhana Nah diketahui di soal dalam 1 detik itu terjadi 3 ayunan Nah keterangannya disini Yang pertama masa orang yang duduk ini adalah 55 kg Kemudian disini dipengaruhi oleh percepatan gravitasi bumi nilainya 10 meter per second kuadrat Nah ketinggian ayunannya itu adalah 20 cm diukur dari titik terendahnya Atau dalam satuan internasional ini nilainya adalah 0,2 meter Nah yang ditanya itu berapa energi osilasi totalnya Oke karena disini yang ditanya adalah energi osilasi total Maka sesuai dengan ilustrasi soal ini Nilai energi osilasi total itu sama dengan nilai energi potensial maksimumnya Jadi kita jawab disini ya Energi total itu sama dengan rumus energi potensial adalah MGH Jadi sobat 100 masukkan masanya 55 Percepatan gravitasi 10 Ketinggiannya 0,2 meter Sehingga kita tuliskan disini Energi total itu sama dengan Berapa? 55 x 10 x 0,2 Nah 10 x 0,2 hasilnya 2 2 x 55 hasilnya 110 Sehingga energi total itu sama dengan Berapa? 110 Joule Ini jawabannya ya sobat 100 Oke sobat 100 sampai disini bisa dipahami ya Jadi ingat baik-baik Untuk kasus ini Nilai energi osilasi total itu sama dengan nilai energi potensial maksimum Jadi kalau ditanya energi total langsung Sobat 100 substitusikan rumusan energi potensial Maka kita peroleh disini Energi total sama dengan MGH Nah sobat 100 masukkan saja angkanya Lakukan perhitungan nanti ketemu nih Energi osilasi total itu berapa Joule Begitu ya sobat 100 sampai disini bisa dipahami ya Nah kalau sobat 100 sudah paham untuk video penjelasan ini Sobat 100 bisa melihat atau mempelajari video penjelasan yang berikutnya Lalu untuk pertanyaan atau soal-soal berkaitan dengan mata pelajaran matematika, fisika, kimia, mandarin atau ingles Sobat 100 bisa tanyakan soalnya di aplikasi tanya jawab soal Oke sobat 100 Selamat belajar ya